TNI AU memiliki peran penting dalam membelah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai yang bertanggung jawab untuk mentas udara, TNI AU memikul tanggung jawab terhadap penelahan udara. Oleh sebab itu, TNI dilengkapi dengan beberapa alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang memadai untuk menunjang pertahanan udara. Kembali di Supporter Militer Dan salah satunya adalah dengan pengembangan dan pengoperasian pesawat terbang. Berikut adalah pesat tempur adalah TNI Angkatan Udara. Hawk 200 Hawk adalah pesat tempur kursi tunggal dengan mesi tunggal. Hal ringan direncang untuk pertahanan udara, penolakan udara, anti pengiriman, dukungan udara, dan serang udara. Inilah varian yang paling mampu dari keris keluarga Hawk. Setelah didesain untuk bisa melakukan sejumlah manuver di udara. Kecepatan saat terbang tercetat bisa mencapai 0,88. Mark dasar menegak ingin memungkirkan Hawk dijadikan besar latih bagi para pilot sebelum menjalani penerbangan supersonik. Hawk 200 menggunakan radar canggih jenis APG-66 yang juga diunakan pesawat seperti ini. Pesawat ini juga menggunakan kursi pelantar untuk mencegah keadaan darurat. Ini juga menyebabkan pilot pesawat yang menjatuh di pekan baru berhasil selamat. Hawk 200 yang dimiliki Indonesia saat ini adalah 24 unit. Suka SU-27 Suka SU-27 dengan kodik Naruto Flanker adalah pesawat tempur yang awalnya di ekonomi rancang oleh Miro di Saint Suhaib. Pesawat ini direncanakan untuk menjadi saingan utama generasi baru pesawat tempur Amerika Serikat, yaitu F-14 Tomcat, F-15 Eagle, L-15 Hornet. Suka SU-27 memiliki jarak jangkau yang jauh, persenjataan yang berat dan kelincan yang tinggi. SU-27 dirancang sebagai pesawat interceptor adalah jarak jauh. Pesawat yang bermultiparat satu kursi untuk ekspor ini adalah turunan dari SU-27 SK. Tetapi baca kopi meningkatan seperti cockpit canggih. Pendanggulangan elektronik pertatan jiri, penyelesaian lohan makar di udara. SU-27 memiliki kecepatan maksimum 2.500 km per jam dengan jangkauan jelajah 3.530 km. Persenjataan SU-27 yang dilengkapi dengan autoken yang satu kuri 30 mm dengan 150 putaran. Harpoint 10 dengan 4.430 kg, SU-27 dapat membawa rudal udara ke darat S-8, S-13, dan S-25. Rudal udara ke udara R-27 dan R-73. SU-27 juga dapat membawa jenis bom, kluster RK-230 dan RK-500. Membunisah mengakui sisi SU-27 pada tahun 2003 sebagai. Suka SU-30 MK2 Suka SU-30 MK2 dengan polenato flankerging, adalah pesawat yang bermodifikasi dari SU-30, menggabungkan teknologi canggih dari varian SU-27M. Pesawat SU-30 MK2 pada tahun 1997, sebagai hasil dari langsung permintaan tender antara penderasi Rusia dan Tiongkok. Pesawat suku SU-30 MK2 ini adalah pesawat tempur kelas berat, segala cuaca, dan pesawat tempur menyerang dari rakyat Rakyat Eagle Amerika. Pesawat SU-30 MK2 adalah perbaikan lebih lanjut untuk SU-30 MKK, dengan avionik yang dipingkatkan dan kemampuan menyedang di laut. Suka SU-30 MK2 dengan cepatan maksimum 2.1190 km per jam, atau MAF-2, terakhir jelajah 3.000 km. Indonesia mengakui sisi SU-30 pada tahun 2008 sebanyak 3 unit, dan menambah sebanyak 8 unit. Saat ini Indonesia memiliki sebanyak 11 unit SU-30 MK2. Embraer EMB-314 Super Tucano Embraer EMB-314 atau A29 Super Tucano adalah jat tempur ringan bermesin untuk web rock yang di produksi oleh pabrik pesawat Embraer yang berkedudukan di Brazil. Pesawat tempur yang dikenal memiliki beberapa keinggulan ini telah menarik minat parat dalam mesinnya sebenarnya satu squadron atau sejumlah 16 unit pesawat tempur. Super Tucano Kecepatan maksimum 550 km dengan menjangkauan jelajah 1.330 km untuk persenjataan Super Tucano mengalami 2.9 dimampu hadian jalan dengan komposisi masing-masing 2 buah di setiap kiri dan kanan dan 1 buah di badan pesawat dengan beban total 1.550 kg. Semua calah mati segera EMB-31482 peluncur roket Sekarang TNI AU mengoperasikan 15 unit Super Tucano setelah sebelumnya jatuh di malam Jawa Timur pada tahun 2016 F-16 Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon adalah jatempur multi-veral supersonen yang dikembangkan oleh perusahaan jenis C oleh Lockheed Martin untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini awalnya dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara namun akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multi-roll yang sangat populer. Bisa dipakai untuk segala macam misi inilah yang membuatnya sangat susah di pasar ekspor dan dipakai oleh 24 negara selain Amerika. F-16 dapat mencapai kecepatan F-2 Plus atau 2410 km per jam dengan jarak jangkauan paling tanggung eksternal. F-16 dapat dilengkapi dengan rudal udara Ki Udara AIM-7 Sparrow AIM-9 Sidewender AIM-9 Airis T AIM-120 Amram Rudal Udara Blok-15 adalah varian F-16 paling banyak di produksi, yaitu 1983 buah. Produksi terakhir dikirim pada 1996 ke Thailand, Indonesia memiliki varian ini sebanyak 12 unit. Sekarang Indonesia mengoperasikan F-16 F-16 Falcon total 24 unit setelah mendapatkan hibah dari Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa!